Halo guys balik lagi sama gue di video kali ini ya seperti yang lo lihat gue mau review Dark Magic Katana tapi gue minjem ya sekalian ada depositnya tuh 40DL ya gapapalah ya penting kita bisa review Dark Magic Katana ya guys ya oke langsung aja kita pakai Dark Magic Katana nya kita cek infonya dulu jangan lupa itemnya bisa ditransmute ya tuh ya baguslah bisa ditransmute oke kita balik kita pakai aja langsung cuy iya ini mah bagus banget sih pedangnya menurut gue ya Nah kita matiin dulu ada apinya tuh gila nih karena gue abis marathon Black Clover ya ini jadi keinget pedangnya Yami gua gila ada efek apinya coba kita pukul satu dua tiga empat boleh-boleh juga efeknya lagi yaitu dua tiga empat boleh-boleh juga coba kita yang 3 hit ya lah malah farming gua oke kita pukul sekali lagi satu dua tiga boleh-boleh juga efeknya apa sih efeknya itu adalah punch damage sama punch Btw ini dapatnya dari itu cuy apa dari Venraya ya jadi harus main challenge of Venraya dan harus ada event Valhalla nah tuh pukulannya bagus banget ya ada bekas-bekas api hitamnya disitu wih ini bagus sih menurut gue sih itemnya sih lebih hebat dari Beowulf lah ya walaupun ya dari Venraya Vennraya juga gitu takutnya kan ya ujung-ujungnya karena dari Venraya ya tapi kan sekarang ada 9 WW 9 Wolf-Word walaupun tetep ya kalau misalkan kita udah selesai 7 kita dapat Venraya 1 biji oke jadi nah ini kelihatannya ya tuh wih kalau gue lepas set semua bagus sih menurut gue ini itemnya sepuluh pas sepuluh gue suka C selamat menikmati